Ada sebuah masjid bersejarah, peninggalan masa kompeni VOC Belanda yang masih eksis di tengah hirup pikuknya ibu kota Jakarta hingga masa kini. Ketika masa pendudukan kompeni, kawasan masjid bersejarah ini bernama Kampung Bali karena banyak budak yang berasal dari Bali. Tapi bukan berarti masjid ini dibangun oleh orang Bali. Berdasarkan catatan sejarah versi Belanda yang ditulis seorang menir Belanda yang bernama F. De Han, masjid ini berdiri sejak tahun 1761. Masjid bersejarah ini diarsiteki seorang Tionghoa Muslim bernama Sheikh Leong Tan. Sedangkan biaya pembangunan masjid ini disediakan oleh seorang Muslim Tionghoa lainnya yang bernama Nyonya Tan Nio. Tapi menurut sumber sejarah lisan yang saya cross-check ulang, rata-rata penduduk sekitar menyatakan masjid ini sebetulnya sudah ada sejak masa penjajahan Portugis di abad ke-16. Meskipun ada perbedaan data sejarah dengan sumber sejarah lisan, tapi keduanya punya kesamaan, yaitu sama-sama sepakat bahwa masjid ini punya andil besar dalam perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa. Wow! Meskipun arsiteknya orang Tionghoa, tapi masjid bersejarah ini dibangun dengan beberapa ciri khas budaya antara lain Arab, Jawa, Cina, Bali, dan Eropa yang masih kelihatan banget nuansa budaya tersebut hingga saat ini. Selain punya nilai historis yang tinggi, masjid ini juga punya unsur seni, religi, perjuangan, dan patriotisme bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan bangsa Belanda sejak awal berdiri sampai pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Dan, teman-teman, selamat datang di Masjid Al-Anwar, Angke. Saya udah pake peci, ganteng juga ya saya kalau pake peci. Yaudah, saya mau langsung ke Masjid Jami Al-Anwar kalau nggak salah ya. Ini udah deket di depan, tinggal bel ke kiri katanya ya. Yaudah, yuk kita langsung aja. Mantap! Sebelum kita bahas nilai patriotisme dan nasionalisme serta perjuangan di Masjid bersejarah ini, saya akan mulai menjelaskan dari ciri khas apa aja yang ada di Masjid ini. Deretan jendela ini mencirikan atau menggambarkan ciri khas bangunan dari Eropa. Jendela-jendela antik ini mengelilingi seluruh bagian dari tembok masjid. Sedangkan, untuk bagian pintunya, yang ukiran ini ya, ini mencirikan budaya dari Bali. Tuh, keren kan? Dan seluruh bagian pintu utama masjid ini ya, mencirikan budaya khas Jawa. Tapi yang nggak kalah unik adalah masjid ini punya pengetuk pintu masjid. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian dalam masjid. Di bagian dalam masjid ini terdapat empat tiang penyangga. Empat tiang penyangga ini biasa kita sebut dengan Sokoguru. Sokoguru ini bergaya Tionghoa dan juga Eropa. Karena abad 17 dan 18 tiang-tiang besar biasa dipakai dalam rumah-rumah bangsawan Eropa. Wih, keren ya ini masjid. Nah, kalau kurang jelas, ini dia view yang lebih dekat dari tiang besar itu. Terus, di mana ya ciri khas yang dari Arabnya? Nah, sekarang kita coba lihat mimbar dan juga mihrop. Pada bagian mimbar dan mihrop inilah ciri khas Arabnya itu kelihatan banget ya, teman-teman. Nah, pada bagian ini, gaya arsitektur yang dipakai bergaya moris atau maroko. Pada tahap ini ya, teman-teman, saya akan ajak kalian untuk keluar sebentar melihat gaya arsitektur Tionghoa yang lainnya. Untuk ciri khas arsitektur Tionghoa di masjid bersejarah ini, yang paling kelihatan banget itu ada di atap masjid ya, teman-teman. Kalau dilihat dari bawah sini, menurut saya ya, mirip sama kuil-kuil yang ada di Cina sana. Ketika masa perang masih berlangsung di Indonesia, masjid ini juga punya peran penting dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena di masjid inilah strategi perang dirancang oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk melawan penjajah. Intinya, selain untuk tempat beribadah umat muslim, masjid ini juga menjadi semacam markas rahasia untuk para pejuang kemerdekaan Indonesia kala itu. Terus juga yang menarik dari masjid ini adalah pintu kayu ini ya, model kunci pintunya juga model zaman dulu banget ya, zaman company. Termasuk juga pintu yang sebelah sana dan juga sebelah sana tadi ya. Ini adalah tangga untuk menuju ke lantai yang atas ya, yang dulunya berfungsi sebagai untuk azan. Atau mungkin sekarang mungkin ya masih digunakan juga untuk azan, tapi azannya itu karena zaman sekarang kan udah canggih ya, jadi azannya di bawah pengarah suaranya aja yang di atas. Kalau dulu orangnya juga ikut ke atas gitu ya. Tapi ada yang menarik loh dari lantai yang atas ini. Nah teman-teman, yang menarik dari masjid ini adalah lantai 2-nya ya. Ketika proklamasi Indonesia sudah dibacakan, menara yang sekarang kita lihat ini yang awalnya berfungsi sebagai untuk azan gitu ya. Ketika zaman perang digunakan oleh pejuang-pejuang kita untuk memantau musuh ya, untuk memantau tentara-tentara Belanda dari atas itu. Waduh, ini nih yang menarik dari masjid bersejarah ini. Jadi udah kebayang ya, begitu luar biasanya para pejuang-pejuang kita pada zaman perang itu ya, orang umat Islam juga nggak bisa diremehin sama sekali, apalagi kan negara Indonesia kan mayoritas muslim ya. Sampai rela gitu ya, menggunakan masjid rumah ibadah untuk melawan kolonialisme. Di masjid bersejarah ini memang ada kental banget sama nilai nasionalismenya. Jadi sekarang kalian nih yang masih muda-muda, yang masih sekolah, kuliah, isilah kemerdekaan yang sudah kita raih dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berprestasi. Apapun keahlian kalian, yaudah sumbangkan untuk negara ini gitu ya. Selain itu, di area masjid ini juga masih terdapat makam yang kondisinya masih terawat dengan baik dan juga rapih. Di area pemakaman yang ada di depan masjid ini ya, berarti ini bagian depannya. Di sini terdapat beberapa makam ya, cukup banyak makam. Di antara makam-makam ini terdapat makamnya Sheikh Leong Tan yang merupakan seorang Tionghoa yang beragama Islam. Jadi Sheikh Leong Tan ini adalah arsitek dari masjid Angke ini. Dan juga di sini ada beberapa makam Sheikh. Setelah ini saya minta waktu sebentar untuk mengirimkan doa untuk almarhum dan almarhumah di sini. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Yaudah, saya mau berdoa dulu sebentar. Dari masjid bersejarah ini, kita diingatkan dan diajarkan untuk meningkatkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanah air Indonesia. Sama halnya yang dilakukan para pejuang kita saat zaman perang. Karena mereka cinta kepada ajaran agama, maka para pejuang dengan sepenuh hati membela negara Indonesia agar lepas dari belenggu penjajahan. Kita pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan biar negara Indonesia tetap langgeng berjaya. Ingat, politik adu domba penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia itu masih terasa loh sampai sekarang. Belanda bisa menjajah Indonesia begitu lamanya karena bangsa Indonesia tidak bersatu padu. Terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe. Silahkan subscribe aja langsung semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.